Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah mitologi dan religi dan pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan mengenai ritual Kalau kita melakukan aktivitas setiap pagi, misalnya rutinitas pagi, dari bangun tidur, kemudian mungkin kalau muslim pergi berwuduh, sholat lalu juga mungkin ada yang mandi, sarapan membaca atau menonton berita lalu pergi ke sekolah atau kerja dan seterusnya, maka aktivitas itu bisa disebut dengan ritual. Dan para ahli psikologi kadang menggunakan istilah ritual untuk menggambarkan perilaku yang kompulsif seperti misalnya mencuci tangan ratusan kali dalam sehari itu perilaku kompulsif ya dan itu dalam psikologi sering disebut juga dengan ritual ritual. Nah, jadi ritual itu adalah sebutan untuk aktivitas yang bersifat terjadwal atau berpola dan dilakukan secara berulang-ulang seperti yang tadi saya contohkan terkait rutinitas yang biasa kita lakukan setiap pagi rutinitas itu sering juga disebut dengan istilah ritual ritual pagi gitu ya nah apabila ritual itu melibatkan simbol agama seperti ada doa-doa sajen membaca naskah atau teks yang sifatnya sakral maka kita menyebutnya ritual keagamaan tapi seringkali kita lebih mudah atau lebih sering mengasosiasikan kata ritual itu otomatis dengan aktivitas keagamaan padahal sebenarnya dari sisi istilah ritual yang melibatkan aktivitas apapun yang sifatnya terpola dan berulang-ulang itu adalah ritual sedangkan ritual yang melibatkan simbol-simbol agama maka kita menyebutnya ritual keagamaan nah selanjutnya apa saja yang menjadi dasar-dasar ritual jadi ritual itu sebenarnya mirip dengan pertunjukan ya performance karena disana ada aktor ada atau tokoh yang memainkan atau yang berperan ada kata-kata atau mungkin bacaan-bacaan ada setting ada alat peraga yang semuanya disajikan berdasarkan pada naskah tertentu nah ekspresi ritual semacam itu sebenarnya merupakan cerminan budaya masyarakat dan pandangan dunia dari masyarakat tersebut ritual keagamaan sendiri lebih sering bersifat umum ya yang bersifat umum ritual keagamaan yang bersifat publik atau yang melibatkan masyarakat umum biasanya ada aktornya dalam hal ini ada dukun dan pendeta misalnya lalu ada kata-kata seperti doa mantra hutbah ada setting juga seperti misalnya altar atau misalnya apa ya masjid ruang-ruang untuk aktivitas ritual ada alat peraga seperti misalnya lilin ada buku mungkin buku keagamaan atau ada topeng dalam ritual tertentu mungkin juga ada musik dan tarian nah itulah kenapa adanya elemen-elemen itu membuat ritual itu seperti halnya sebuah pertunjukan nah dalam ritual yang lebih kecil skalanya seperti misalnya ada ritual penyembuhan juga punya elemen-elemen yang tadi yang ada aktor ada kata-kata setting alat peraga meskipun tidak tidak sedominan atau tidak selengkap ritual yang sifatnya umum nah tentu saja ritual keagamaan tadi itu bukan sekedar atau lebih dari sekedar sebuah pertunjukan karena tujuan utamanya memang bukan untuk menghibur meskipun bagi beberapa orang mungkin yang menonton ritual juga menjadi hiburan yang penting gitu ya banyak orang misalnya hadir ke satu event atau acara ritual tertentu lebih sebagai untuk mengapresiasi atau menonton ketimbang menjadikan ritual itu sebagai bagian dari misalnya aktivitas keagamaan yang diakininya dan dalam hal ini dalam kaitannya dengan ritual penontonnya juga adalah peserta yang aktif yang terlibat di dalamnya nah bila pertemuan lalu kita mendiskusikan secara panjang lebar sebelumnya dua minggu yang lalu itu tentang mitos maka sebenarnya mitos dan ritual itu adalah dua hal atau praktek keagamaan yang elemen paling dasar dalam praktek keagamaan yang saling terkait satu sama lain jadi kalau kita berbicara tentang praktek keagamaan pasti di dalamnya ada ritual dan mitos jadi seringkali ritual-ritual tertentu dilakukan berdasarkan adanya satu mitos tertentu atau sebaliknya mitos itu yang memberikan elemen yang untuk mengembangkan satu ritual tertentu jadi intinya bagaimana satu ritual itu dilaksanakan berdasarkan pada satu mitos tertentu jadi dalam hal ini mitos itu sebenarnya bisa tercermin dari ritual yang dilakukan atau ritual itu merupakan bentuk peragaan dari mitos itu sendiri jadi ekspresinya dari mitos itu dalam bentuk ritual saya seperti itu jadi dalam setiap ritual pasti ada cerita ada kisah ada mitos yang ada di baliknya nah selain itu kegiatan ritual sendiri sebenarnya melambangkan kepercayaan dan nilai-nilai tertentu dari sebuah komunitas atau kelompok masyarakat dalam hal ini ritual itu menjadi tempat ide-ide dasar seperti misalnya bagaimana membedakan atau mendefinisikan baik dan jahat atau juga hakikat hubungan sosial yang ditanamkan pada kelompok itu didasarkan pada ritual kemudian juga aktivitas dalam ritual itu dikenal dan diterima dan dianggap aktivitas ritual itu dianggap memberikan rasa stabilitas rasa keamanan pada masyarakat dan juga menanamkan rasa persatuan sosial solidaritas sosial jadi pasti kalau ada orang melakukan ritual karena ritual itu sudah terus-menerus dilakukan berulang-ulang akan ada rasa solidaritas yang terbangun di sana akan ada rasa stabilitas stabilitas itu kalau ada sesuatu di desa itu misalnya pengikatnya itu adalah ritual ini misalnya sebut saja kalau orang islam itu melakukan ritual sholat jumat setiap hari jumat kemudian masa pandemi ini sempat masjid-masjid dibatasi atau kosong misalnya karena adanya pandemi tetapi bagaimana sebenarnya ritual sholat jumat itu tidak sekedar orang datang beribadah kepada Allah sebagai bentuk kewajiban tetapi dia menjadi sebuah sistem yang membangun solidaritas sosial bagaimana melalui hutbah-hutbah melalui misalnya sistem yang dibangun di dalam sholat jumat itu orang misalnya dengan mudah dimobilisasi dengan mudah diatur gitu ya makanya gak jarang juga kadang-kadang kalau lagi musim politik hutbah jumat itu dijadikan walaupun itu tidak boleh ya tetapi selalu ada saja yang menjadikannya sebagai tempat untuk misalnya mengajak orang memilih pilihan tertentu dan sebagainya nah elemen-elemen ritual seperti yang tadi sudah saya sebutkan ada aktor ada teks ada setting alat peraga dan seterusnya itu sebenarnya sesuatu yang diulang terus-menerus tetapi waktunya sama jadi teratur nah elemen ritual yang diulang-ulang itu yang secara teratur diulang itu memberikan validitas pembenentuk pembenaran dan kesakralan pada sistem keagamaan yang mereka anut selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk atau jenis-jenis ritual ya sebenarnya istilah-istilah atau terminologi yang saya gunakan di sini itu diambil dari terminologi yang dibuat oleh sarjana di barat jadi kalau saya yakin sih di masyarakat lokal di kita itu punya istilah-istilah sendiri yang khas lokal yang bisa yang digunakan untuk menjelaskan jenis-jenis ritual ini cuma untuk memudahkan pengelompokan karena pada masyarakat kita wilayah lokal yang berbeda akan juga menggunakan istilah yang berbeda maka saya akan menggunakan istilah yang dipakai dalam konteks kajian agama secara internasional yang atau dalam perspektif sarjana di barat istilah yang digunakan nanti teman-teman juga boleh mencari padanannya dalam bahasa lokal jenis ritual itu ada secara garis besar ada dua yang pertama itu ada ritual wajib atau yang disebut dengan ritual preskriptif biasanya syarat-syaratnya itu ditetapkan berdasarkan teks-teks keagamaan jadi sebagai contoh misalnya sholat ya ritual sholat itu adalah ritual wajib bagaimana sholat itu harus dikerjakan itu didasarkan pada nas atau ketentuan yang tertulis di dalam Al-Quran dan juga hadis atau misalnya ritual haji itu juga ketentuan bagaimana dilaksanakan syarat dan ketentuannya ada di berdasarkan kitab Al-Quran dan hadis begitu juga ritual-ritual yang lain yang terkait dengan agama Islam atau dalam agama Kristen misalnya ada ritual kebaktian minggu itu juga syarat dan ketentuannya didasarkan pada teks misalnya yang tertulis di dalam Injil dan lain-lain kemudian ritual agama Hindu didasarkan pada kitab suci agamanya mereka dan lain sebagainya kemudian ritual lain selain ritual wajib itu disebut ritual yang sifatnya situasional atau ritual krisis ritual ini lebih dilaksanakan untuk berdasarkan kebutuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu karena adanya situasi-situasi khusus misalnya ada terjadi kemarau panjang gitu ya lalu dibutuhkan ritual khusus untuk supaya turun hujan misalnya atau misalnya ada bencana alam supaya bencana ini bisa segera pulih lalu masyarakat melaksanakan ritual khusus agar keseimbangan hal atau harmoni alam kembali misalnya atau kalau dalam situasi sekarang ada pandemi ada juga banjir dan ada lain-lain di beberapa masyarakat lokal mereka melaksanakan ritual khusus untuk biasanya kalau di Indonesia dalam budaya masyarakat lokal disebut dengan ritual tolak bala nanti ada jenis ritual tolak bala sendiri selanjutnya ada ritual yang sifatnya berkala jadi dari dua jenis ritual tadi ada banyak macam-macam ritual lagi yang pertama ada ritual berkala yaitu yang dilaksanakan secara periodik terjadwal ada kalendernya dan ada ritual yang sifatnya occasional atau hanya sesekali saja yang sifatnya itu temporary untuk pelaksanaan sesekali ritual periodik atau berdasarkan kalender itu biasanya dilakukan secara teratur dan itu bagian dari kalender keagamaan seperti misalnya baru beberapa hari yang lalu ada dua agama yang melaksanakan ritual yang terkait dengan kalender itu yang dilaksanakan setiap tahun yang pertama ada Isra Mi'raj kaum muslim peringatan Isra Mi'raj itu juga punya ritualnya sendiri lalu ada beberapa hari yang lalu tanggal 15 atau 14 itu ada hari raya nyepi itu ritual yang diulang-ulang yang berkala yang tercatat dalam kalender keagamaan dan itu dilakukan secara periodik gitu ya kalau di ada juga contoh di agama Hindu misalnya ada festival namanya festival diwali kalau di kalangan Yahudi misalnya ada setiap Jumat malam menyalakan lilin untuk menyambut namanya hari sabat kemudian ada Misa dan lain-lain nah sedangkan ritual yang sifatnya sesekali atau okasional itu dilakukan ketika ada kebutuhan tertentu muncul misalnya pernikahan atau kematian ya kan pernikahan bukan sesuatu yang diulang-ulang terus ya menikahnya sekali saja begitu juga orang meninggal jadi itu berdasarkan kebutuhan khusus hal yang sama misalnya tadi sudah saya contohkan ada kekeringan kemaru panjang lalu bikin ritual untuk minta hujan dan lain-lain jadi ritual yang sifatnya sesekali ini berdasarkan kebutuhan kemudian nah banyak di masyarakat tradisional yang namanya ritual berkala tadi itu yang sifatnya periodik itu pelaksanaannya diselaraskan dengan fase siklus pertanian jadi kalau di masyarakat tradisional pelaksanaan upacara atau ritual itu biasanya disesuaikan dengan siklus pertanian khususnya kalau di Indonesia misalnya siklus menanam padi kalau di negara lain ya sesuai dengan apa yang mereka makan sehari-hari bahkan dalam satu referensi disebutkan festival diwali pun itu awalnya adalah atau cikal bakalnya terkait dengan siklus pertanian atau kalau kita pernah dengar halloween yang identik dengan itu ya labu itu itu juga kan simbol-simbolnya sebenarnya simbol yang terkait dengan pertanian nah siklus pertanian ini menjadi dasar dari pengaturan waktu pada banyak ritual keagamaan seperti termasuk di dalamnya kalender agama Yahudi Kristen kalau Islam mungkin sedikit berbeda ya karena Islam dari Saudi di Timur Tengah itu tradisinya bukan tradisi pertanian tapi lebih ke perdagangan misalnya walaupun tentu pertanian juga ada tapi kalender-kalender keagamaan itu tidak banyak yang terkait dengan siklus pertanian itu berbeda dengan beberapa agama yang seperti Yahudi dan Kristen atau agama-agama lokal di berbagai tempat itu kalendernya itu seringkali dikaitkan dengan kalender atau ritual keagamaannya dengan siklus pertanian nah biasanya ritual yang paling penting dalam tradisi keagamaan itu adalah dikaitkan dengan periode menanam atau menabur benih menanam menabur benih dan memanen karena dua periode ini dianggap yang paling penting dalam siklus pertanian tentu saja ketika menanam karena berharap itu tumbuh dengan baik kemudian juga apa namanya dijauhkan dari hama penyakit kemudian dapat curah hujan yang cukup dan seterusnya dan memanen itu adalah juga nanti ritualnya ekspresi rasa syukur saya seperti itu jadi banyak ritual-ritual keagamaan kalau teman-teman nanti memperhatikan ya pada masyarakat-masyarakat tradisional yang masih mempraktekan ritual keagamaan tertentu atau ritual tertentu itu fase penyelenggaraannya bersamaan dengan siklus menanam atau dan siklus memanen siklus pertanian nah ini adalah klasifikasi atau jenis-jenis ritual yang ditulis atau diidentifikasi oleh Antoni polas ada beberapa jenis ritual yang di dalamnya memiliki juga jenis-jenis lagi yang mungkin di Indonesia atau pada masyarakat lokal di berbagai daerah punya istilah-istilah sendiri terkait nama-nama ritual ini ya yang pertama itu namanya ritual teknologis jadi teknologis itu artinya ritual yang digunakan untuk mempengaruhi atau mengontrol alam nanti bahasan lebih detailnya pada bagian berikutnya saya akan bacakan dulu secara keseluruhan di dalam ritual teknologis ada namanya ritus intensifikasi berburu dan meramu kalau berburu itu adalah untuk mendapatkan buruan itu berarti terkait dengan binatang kalau meramu ini terkait dengan buah-buahan buah-buahan dan sayuran mengumpulkan buah memanen buah atau sayuran itu istilahnya meramu sedangkan berburu ini untuk binatang nah ritual ini digunakan untuk mempengaruhi alam dalam pencarian makanan jadi kaitannya dengan makanan kalau tadi kan ritual ini bagian salah satu bentuk dari ritual teknologis ritual lainnya yang menjadi bagian dari ritual teknologis namanya ritual perlindungan ritual yang dirancang untuk melindungi keselamatan orang yang melakukan aktivitas berbahaya saya pernah mencontohkan misalnya nelayan yang akan melakukan pencarian ikan di laut yang dalam orang zaman dulu itu kalau pergi melaut perahunya perahu kecil namanya kano kalau dalam bahasa inggris kano itu perahu kecil dan dia melaut di laut yang dalam samudera yang tidak tahu ombak besar itu datang kapan yang bisa melumat dalam sekejap belum canggih kayak sekarang masyarakat yang dulu itu di suku-suku tradisional menggunakan kano tentu aktivitas ini sangat berbahaya mereka menyadari itu tapi karena mereka perlu untuk menghidupi dengan mengambil ikan sehingga diperlukan ritual-ritual khusus untuk melindungi mereka dari bahaya tadi nah itu namanya ritual perlindungan di masyarakat nelayan seperti di Cirebon di Indramayu ada pacaran nadran yang juga dilakukan secara periodik secara berkala tiap tahun itu juga bagian dari ritual perlindungan memohon keselamatan supaya dalam bekerja mencari nafkah di laut mendapatkan perlindungan baik dari Tuhan dari Dewa yang mereka percayai maupun dari mahluk-mahluk yang ada di laut ada ritual yang berikutnya namanya ritual ramalan ritual yang mencari informasi tentang hal-hal yang tidak diketahui jadi ini semacam kalau di kita itu orang pintar sering disebut orang pintar orang yang bisa mengetahui hal-hal yang gaiblah gitu kira-kira kemudian jenis ritual yang berikutnya ada ritual terapi ritual terapi ini kaitannya dengan penyakit dengan kecelakaan dengan kematian dalam ritual terapi ada dua jenis lagi subnya ada ritual terapi itu yang terkait penyembuhan ada ritual anti terapi itu yang membuat orang sakit atau kecelakaan atau kematian kalau dalam istilah kita mungkin ada santet ada santet ada sihir yang untuk mencelakakan orang nah itu namanya ritual anti terapi kemudian ada ritual ideologis ritual ideologis ini ritual yang berfungsi untuk mempertahankan fungsi normal komunitas jadi sebuah masyarakat itu supaya terjaga dengan baik keselamatannya kenyamanannya keharmonisan sosialnya itu perlu ada juga ritual untuk menjaga kondusif apa suasana kondusif dari komunitas dari kelompok masyarakat nah di dalam di dalam ritual di dalam ritual ideologis ada dua jenis ritual lagi namanya yang pertama ritus sosial intensifikasi kalau istilah lokal saya kira ini biasanya hajat lembur ya hajat lembur itu semacam ritual yang digunakan untuk di dalamnya di antaranya menjaga fungsi sosial tadi fungsi supaya kehidupan masyarakat berjalan secara normal atau mungkin kalau di masyarakat ada di masyarakat tradisional ada istilah yang lain lagi jadi ritual ini untuk menjelaskan atau menggambarkan perilaku kode-kode yang harus ditaati yang harus diikuti oleh anggota dari masyarakatnya sekaligus menggambarkan mengartikulasikan pandangan dunia dari masyarakat tersebut saya kira di setiap komunitas adat komunitas tradisional mereka pasti punya ritus sejenis ini jadi ritus yang fungsinya itu adalah semacam memberikan pelajaran memberikan dalam ritual itu menjelaskan apa saja yang harus dipatuhi yang harus diikuti sekaligus juga menggambarkan pandangan dunia mereka soal pandangan dunia sudah dijelaskan di materi yang lalu minggu lalu selain itu ada namanya right of passage ini right of passage ini bagian dari ritual yang sangat penting di masyarakat dan dia juga bagian dari ritual ideologis yang punya fungsi khusus di masyarakat yang ritual ini mengiringi perubahan status individu di dalam masyarakat jadi kalau dalam bahasa kita itu right of passage itu siklus hidup misalnya orang dari lahir kemudian ada ritus kelahiran ada ritus misalnya puputan puput pusar ada ritus apalagi 40 hari ada ritus macam-macam kemudian ada hitanan setelah agak besar mungkin perempuan anak perempuan ada ritus khusus ketika mendapat head pertama untuk anak laki-laki ada ritus khusus ketika memasuki masa puber dan seterusnya hingga orang meninggal nah semua ritual yang terkait dengan siklus kehidupan yang membuat perubahan statusnya secara individu di dalam masyarakat itu namanya right of passage kemudian ada ritual keselamatan ritual yang fokus pada pengalaman religious individu kemudian ada ritual revitalisasi ritual yang fokus pada penghapusan adat-adat atau budaya asing dan kembali ke cara hidup yang asli jadi misalnya ada satu masyarakat adat atau masyarakat tradisional yang pola hidupnya berubah karena pengaruh asing dibuatlah ritual khusus yang fungsinya ritual itu untuk mengembalikan lagi kepercayaan tradisi kebiasaan untuk kembali ke tradisinya mereka gitu ya nah ini beberapa penjelasan yang lebih rincinya dari setiap bentuk ritualnya jadi pada dasarnya jenis-jenis ritual yang tadi sudah disebutkan setiap bentuk ritual itu punya tujuan punya tujuan jadi apapun jenis ritualnya yang tadi sudah disebutkan itu punya tujuan dan ritual itu hadir dalam konteks agama dan budaya tertentu ritual pada misalnya kalau di Indonesia itu ritual-ritual pada masyarakat nelayan masyarakat pesisir dengan masyarakat tipe gunungan atau masyarakat pertanian pasti bentuk dan jenis ritualnya pasti beda tujuannya juga berbeda karena faktor alam itu mempengaruhi ya faktor alam faktor alam itu kan membuat teknologi mencari nafkah juga berbeda mungkin sistem ekonomi juga berbeda dan lain sebagainya nah itu konteks budaya dan konteks agama itu berpengaruh pada jenis ritual gitu ya mungkin menarik untuk dipelajari ya bahwa di Indonesia ini setelah mendapat pengaruh Islam khususnya ya khususnya agama Islam banyak sekali ritual-ritual termasuk di masyarakat tradisional atau masyarakat adat itu dilakukan pada tanggal pada bulan mulud atau bulan robu'ul awal bulan mulud khususnya pada mulai tanggal 1 sampai 12 mulud banyak sekali ritual-ritual di masyarakat adat khususnya yang terkait mencuci misalnya barang benda pusaka mencuci benda pusaka di berbagai masyarakat adat itu pasti pelaksanaannya pada bulan mulud tanggal 1 sampai tanggal 12 puncaknya tanggal 12 ini kan perayaan maulid pengaruh agama Islam seperti kalau di Yogyakarta itu ada Sekatenan kemudian di Cirebon ada Panjang Jimat di masyarakat-masyarakat tradisional lain seperti yang pernah kita kunjungi misalnya seperti di Kampung Dukuh dan beberapa tempat lain banyak sekali ritual itu ritual pokok ya ritual penting ritual yang sangat penting itu dilaksanakannya di bulan mulud gitu nanti ada musik yang mengiringinya namanya terbang terbang itu sejenis alat pukul yang mirip seperti rebana tapi nanti bahan alatnya itu dari bahan yang jenis jenis bahan yang berbeda ya karena di masyarakat tradisional misalnya mereka menggunakan kulit kerbol kemudian apa namanya bahan untuk lingkaran membuat membuat diameter lingkaran dari terbangnya dari pohon yang sangat kuat yang sangat tua dan cara-caranya juga semua ada ininya itu biasanya untuk mengiringi peristiwa-peristiwa sakral di tanggal bulan mulud termasuk di Kampung Naga itu ritual yang sakralnya itu di bulan mulud itu tanggal-tanggalnya antara 1 sampai 12 tapi biasanya puncaknya di tanggal 12 itu itulah kenapa misalnya ada ritual-ritual yang sangat khas ya di Indonesia yang terkait dengan ritual keagamaan misalnya dalam agama Islam ada rajaban ruahan menyambut ramadhan ya nanti ada idul fitri bagaimana saya ingat kalau ruahan itu nanti ada bolu ada makanan apa khusus yang dibuat yang kemudian itu menjadi khas kemudian ada doa-doa khusus yang dibacakan dan seterusnya jadi kalau yang namanya ritual khususnya di Indonesia itu belum tentu ritual itu ada di tempat lain bentuknya ya karena itu sangat cultural sangat dipengaruhi konteks budaya jadi misalnya termasuk idul fitri idul fitri mudik ya ada ketupat ada opor itu tidak ada di negara lain ketupat dan opor itu khas Indonesia mungkin mirip-mirip dengan Malaysia tapi pasti ada yang berbeda karena ritual itu pada dasarnya selain dipengaruhi konteks agama juga konteks budaya makanya jangan heran kalau kita banyak menemukan ritual yang sebenarnya mirip tujuannya sama tapi elemen-elemen di dalamnya khas sangat khas lokal sangat khas lokal nah jadi tadi ini penjelasan yang tadi yang lebih detailnya mengenai jenis-jenis ritual yang pertama itu tadi ritual teknologis tadi ya untuk mempengaruhi dan mengontrol alam jadi ini dihubungkan dengan kesejahteraan manusia dengan kenyamanan manusia berhasil tidaknya sebuah usaha seperti berburu memancing bertani nah itu kan dipengaruhi oleh perilaku alam kadang alam itu tidak terduga manusia itu tidak selalu mampu membaca dan memahami alam nah semuanya itu sangat berpengaruh pada aktivitas yang terkait dengan kesejahteraan hidup manusia nah disini masyarakat merasa perlu atau berusaha mengendalikan atau mempengaruhi ya mempengaruhi alam untuk memastikan supaya hasil buruannya baik misalnya memastikan memancingnya bisa mendapatkan ikan yang diharapkan atau memastikan juga pertaniannya dapat sukses atau mendapatkan hasil yang juga baik nah termasuk dalam ritus teknologis ini ada intensifikasi untuk berburu dan meramu tadi ya yang sudah disinggung di awal kemudian ada ritual perlindungan ada ritual remalan ini beberapa penjelasan rincinya pertama yang bagian dari ritual teknologis ritus intensifikasi berburu dan meramu itu adalah kaitannya untuk mempengaruhi alam dalam pencarian makanan ritual ini dilakukan termasuk ritual yang berkala yang secara periodik karena ada periodenya ya menanam kemudian memanen itu ada periodenya mengikuti siklus musiman tadi sudah disinggung di awal mengikuti musim dan ada juga ritual sesekalinya jadi selain ritual yang berkalanya ritual yang terkait dengan meramu dan berburu ini ada ritual sesekalinya yang dilakukan sebagai respon terhadap adanya krisis seperti tadi kurangnya hujan maka perlu ada ritual khusus nah ritual intensifikasi berburu dan meramu ini termasuk di dalamnya atau menyertai mulai dari persiapan menanam jadi sebelum menanam pun ketika tanah mulai dipersiapkan itu sudah mulai ada ritualnya kemudian ada menanam benih kemudian proses dalam prosesnya ada melindungi tanaman dari hewan yang liar dan termasuk panen kalau di lombok di suku bayan di suku obayan di lombok itu ada ada ini khusus ada tokohnya khusus yang bertugas untuk memimpin ritual yang terkait dengan ini dengan proses menanam ini jadi ada dari mulai menanam sampai nanti panen itu dia ada suhunya ada ininya gitu ya ada orangnya yang yang bertugas khusus memimpin ritual ini jadi kalau di suku adat bayan itu setiap aspek kehidupan ada petugas khususnya ada semacam suhunya semacam ketuanya gitu ya ada untuk ritual pernikahan itu berarti ada namanya kiai kemudian ada mangku jadi itu ada jenis-jenisnya ya nanti dibahas di lain kali untuk sebagai studi kasus kali ini menegaskan juga hak-hak unit sosial tertentu atas makanan juga area tempat diramunya makanan jadi biasanya sudah ada tempat khusus dimana makanan itu dapat di kumpulkan atau diramu dan ritualnya itu namanya upacara buah pertama ya jadi pertama kali memetik buah kemudian di suku Kahwila di gurun California Selatan ada juga upacara ya upacara selama tiga hari tiga malam yang terkait dengan itu mengumpulkan makanan itu bagikan makanan itu ya kepada anggota setiap kelompok masyarakat lalu sebagian lagi digunakan untuk upacara sebagai rasa terima kasih kepada makhluk gaib yang sudah menyediakan makanan tersebut nah biasanya kesuburan itu menjadi tema pokok dalam ritual ini jadi kalau dalam masyarakat pertanian seperti di Indonesia ritual terkait kesuburan itu hampir dipastikan semua ada di masyarakat tradisi yang makanan utamanya padi ya dan terkait dengan Dewi kesuburan namanya Dewi Sri hampir semua ritual pertanian di Indonesia persembahannya itu adalah kepada Dewi Sri karena Dewi Sri ini dianggap sebagai Dewi yang berurusan yang mengatur terkait hal-hal yang terkait dengan pertanian begitu juga kalau berhasil dalam perburuan akan ada ritual untuk mengucapkan terima kasih kepada hewan karena membiarkan dirinya ditangkap di suku Lakota di suku asli Amerika yang saat ini berada di wilayah Amerika Serikat bagian utara dan tengah itu pada awal abad 19 mereka pemburu kerbau kemudian karena saat ini kerbau liar sudah tidak ada ya sudah hilang dari dataran maka suku Lakota ini kemudian membuat semacam peternakan ya penangkaran kerbau dan penjualan dagingnya itu menjadi pemasukan utama kadang-kadang juga ada hewan yang tidak dapat dikendalikan dan untuk apa namanya untuk menaklukannya itu harus dengan ritual tertentu selanjutnya juga contoh lain adalah kepercayaan di suku Inuit di pantai artik di sana di daerah apa namanya yang bersalju itu benua artik mereka bergantung pada anjing laut untuk kelangsungan hidupnya nah karena bergantung kepada anjing laut suku Inuit ini maka mitos dan ritual orang Inuit itu mencerminkan hubungan antara mereka dengan anjing laut nah penciptaan anjing laut itu menjadi subjek utama dari mitos penciptaan yang penting bagi masyarakat Inuit jadi bagaimana anjing laut tercipta atau terlahir itu mitosnya menjadi sangat penting bagi mereka karena itu bagian dari kehidupan mereka mereka hidup dengan cara atau tergantung pada makan anjing laut nah sehingga mitos terciptanya anjing laut itu menjadi sangat penting jadi ceritanya itu dulu di Inuit ini di kutub kutub dulu itu katanya ada seorang wanita disana itu wanita muda di kutub utara itu yang cantik dan banyak pria yang tertarik ya yang menawarkan diri ingin melamar dan seterusnya tapi dia tidak tidak mau tidak tidak ada yang cocok mungkin dengan dengan hatinya gitu hingga suatu hari ada seorang laki-laki muda yang tampan dengan perlengkapan berburu yang juga sangat bagus gitu datang kepada dia dan menyatakan rasa tertariknya dan si perempuan ini pun merasa tertarik peralatan berburunya lengkap dan menjanjikan kehidupan yang nyaman si wanita itu akhirnya pergi dengan si pria itu ke tanah di seberang lautan tapi ternyata dia itu sebenarnya ditipu tunangannya itu sebenarnya hanyalah seekor burung laut dan tempat tinggalnya pun di sebuah gupuk lalu ayahnya si perempuan datang untuk menyelamatkan si anak gadisnya untuk mereka melarikan diri dengan kapal melintasi laut tapi ternyata roh dari si suaminya yang burung tadi itu marah burung laut itu marah mengejar mereka dan membuat lautan es membuat lautan es menjadi badai yang mengamuk nah di tengah samudera dalam sebuah perahu kecil nah perahu yang digunakan itu perahu kecil ayahnya ini sangat khawatir dengan nyawanya dan bagaimana caranya untuk menenangkan burung laut ini supaya tidak mengamuk maka ia melemparkan putrinya ke laut yang saat itu sedang menggelora sedang marah gitu lautnya tetapi si gadis ini si anak perempuan ini berpegangan erat pada pagar kapal agar tidak jatuh ke laut nah lalu si bapak supaya berusaha melepaskan cengkraman jari-jarinya si anak gadis itu tapi tidak berhasil akhirnya sang ayah memotong jari-jarinya pada buku jari yang pertama ayah pertama dipotong itu buku jari tau buku jari ya buku itu kayak tanda yang ini nah buku jari yang pertama itu dipotong lalu potongannya jatuh ke laut dan jadilah anjing laut bercincin tapi si anak gadis itu masih bertahan di di pinggiran kapal sambil berpegangan akhirnya bapaknya memotong semua jari-jari di di sendi yang kedua buku jari yang kedua di sendi yang kedua itu dipotong semua jarinya potongan-potongan itu jatuh ke laut berenang dan menjadi anjing laut nah potongan jarinya yang lain menjadi binatang laut yang lain yaitu walrus dan paus nah begitulah kisah atau mitos bagaimana anjing laut diciptakan dan kemudian wanita itu menjadi nulyajuk atau ibu laut yaitu perempuan yang tinggal di dasar laut yang mengendalikan semua hewan yang diada di wilayah rairannya itulah kenapa suku Inuit kalau melakukan perburuan anjing laut itu sangat bergantung kepada kemurahan hati ibu laut tadi si perempuan yang menjadi ibu laut sehingga kalau mereka itu tidak atau mengabaikan ritual-ritual itu maka akan terjadi banyak kesulitan bagi pemburu seperti badai atau pecahnya es kan kalau di kutubutara itu salju es semua es semua nah es itu bisa menjadi pecah lalu bisa menjadi gelombang laut nah kondisi ini akan menjauhkan mereka dari buruan yaitu anjing laut sehingga perlulah membuat ibu laut atau nuliajuk ini berbahagia yang dan katanya yang paling membuat bahagia itu kalau rambutnya rapih nah termasuk kelakuan orang-orang itu dianggap bisa juga membuat ibu lautnya marah nah karena ibu lautnya itu senang dengan rambut yang rapih sementara dia tidak bisa memerapikan rambutnya sendiri karena jari-jarinya dipotong tadi maka para suku Inuit akan mencarikan dukun yang didatangkan ke dasar laut untuk membantu membuat rambutnya si ibu laut menjadi rapih gitu ya nah mengunjungi rumahnya di laut sehingga menyisirnya dan membuatnya senang nah kalau ibu ratunya senang nanti anjing lautnya berdatangan kira-kira seperti itu ya salah satu mitos penting kaitannya dengan kehidupan dari satu suku atau satu komunitas satu kelompok masyarakat dengan ritual dengan kepercayaan dan dengan kehidupannya bagaimana anjing laut anjing laut adalah sandaran dari kehidupan suku Inuit maka dia menciptakan mitos atau memiliki mitos dan ritual yang terkait dengan itu berikutnya ada ritual ini ada ritus intensifikasi sosial atau yang fungsinya adalah mempertahankan fungsi normal komunitas tadi udah ya yaitu ritual ideologis yang menggambarkan bagaimana perilaku yang benar bagaimana membedakan yang baik dengan yang jahat yang bermoral dan yang tidak bermoral termasuk mengartikulasikan atau mengekspresikan pandangan dunia dari komunitas itu ritus ini biasanya dilakukan waktunya ditentukan sifatnya berkala bisa mingguan bisa harian bisa tahunan seperti doa-doa harian sholat umat islam ada juga ritual tahunan besar seperti paskah nah elemen-elemen dalam ritual ini biasanya di dalamnya ada pembacaan bagian teks keagamaan atau teks suci bagian kalau orang islam membaca ayat-ayat tertentu misalnya kemudian juga mungkin ada khutbah khutbah penyampaian ajaran-ajaran dari pemimpin keagamaan atau mungkin ada pengajian ada diskusi-diskusi mengenai situasi saat ini dan lain-lain mengenai moral ada doa untuk dewa-dewa dan seterusnya beberapa ritual tadi ada beberapa jenis ritual masuk dalam lebih dari satu kategori contohnya misalnya ritual pemakaman ritus pengalihan bagi individu yang telah meninggal dan ritus intensifikasi bagi mereka yang tetap tinggal jadi ada di sebuah masyarakat ritual pemakaman itu adalah ritual untuk orang meninggal berarti itu masuk kepada ritus ritus intensifikasi juga tetapi dia juga bagian dari ritus intensifikasi untuk yang hidup jadi tak ziah untuk yang meninggal tetapi juga sekaligus mengingatkan atau bagian dari ritual untuk membuat orang tetap survive sebagai hiburan bagi orang yang masih hidup nah kematian itu saat krisis bagi sebuah komunitas atau sebuah kelompok sehingga ritual pemakaman itu selain katakanlah mendoakan orang yang meninggal tetapi dia juga sebenarnya berfungsi menyatukan menyatukan orang atau menegaskan kembali pentingnya keberadaan kelompok sosial dan nilai-nilai yang ada di dalamnya contohnya kalau sederhananya kalau kita di lingkungan masyarakat ya mungkin jarang sekali kita berinteraksi dalam kehidupan sosial sehari-hari apalagi di kota orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri ditambah pandemi gak boleh keluar gak boleh berinteraksi sosial dan seterusnya membuat orang mungkin terkungkung di rumah atau masyarakat kota lebih sibuk dengan kesibukannya sendiri-sendiri saya sendiri sangat jarang berinteraksi misalnya dengan tetangga gitu ya tetapi begitu ada orang meninggal orang itu pasti kumpul nah kumpulnya takziah atau mengunjungi orang meninggal ini bukan sekedar dia mendoakan memberikan ucapan bela sungkawa dan lain sebagainya untuk yang meninggal tetapi kalau dalam konsep kebudayaannya itu juga bagian dari cara orang untuk mengikatkan kembali nilai-nilai sosial kebersamaan kalau dalam perisiwa orang meninggal itu pasti ada muncul kepedulian-kepedulian nilai-nilai bersama yang dianut solidaritas sosial dan seterusnya gitu ya jadi itu ritual kematian itu bukan hanya untuk orang meninggal tapi juga fungsinya intensifikasi sosial tadi untuk membuat mengembalikan nilai-nilai norma-norma sosial milik masyarakat tersebut ini masih menjadi bagian dari ritual yang tadi ya intensifikasi sosial itu ada persembahan intensifikasi sosial itu di dalamnya ada persembahan dan pengorbanan kalau tujuan dari ritual ini lebih untuk berkomunikasi dengan dewa atau dengan Tuhan baik itu melalui doa dan termasuk di dalamnya melalui persembahan dan pengorbanan nah ritual ini biasanya dilakukan pada acara-acara sosial yang dianggap penting seperti pernikahan dalam pernikahan ini ada dirayakan dengan pemberian hadiah dan juga pesta nah ritual ini sebenarnya ditujukan jenis-jenis dari kegiatan ini itu ke dalam dunia supernatural jadi selain orang itu bersuka cita tetapi ada juga misalnya doa-doa yang dipanjatkan jadi ada dihubungkan dunia ritual seperti pernikahan itu adalah acara sosial yang dihubungkan dengan dunia supernatural yang dihubungkan dengan apa namanya kehidupan kekuatan yang ada di dunia supernatural yang bertujuan untuk memperkuat kehidupan baru dari masyarakat ini yang menjalani pernikahan ini jadi hubungannya itu supaya terjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara masyarakat dengan kekuatan supernatural tadi dan diekspresikannya dalam bentuk timbal balik antara manusia dan dewa kalau dalam kepercayaan lama itu dewa jadi kalau kita lihat ritual-ritual perkawinan misalnya dalam agama Hindu dalam agama lain itu kita melihat bagaimana ritual-ritual itu dikaitkan dengan kekuatan supernatural karena fungsinya itu sebenarnya juga ritual itu mengharmonikan antara hubungan manusia dengan kekuatan di luar manusia nah ada perbedaan antara pengorbanan dengan persembahan dengan korban antara yang dikorbankan dengan persembahan kalau perbedaan mendasarnya itu sebenarnya ada pada darah yang ditumpahkan baik itu hewan atau juga mungkin manusia di beberapa suku ada juga pengorbanan manusia itu dibunuh itu untuk korban untuk pengorbanan nah sedangkan hadiah yang lainnya seperti misalnya makanan buah-buahan itu persembahan jadi kalau korban atau pengorbanan itu biasanya membunuh baik itu binatang ataupun tadi di suku tertentu manusia yang dikorbankan darahnya sedangkan itu pengorbanan sedangkan memberikan hadiah itu persembahan nah barang yang ditawarkan sebagai persembahan itu juga biasanya objek yang punya nilai ekonominya tinggi gitu ya dan itu seringkali juga sebenarnya agak sedikit memberatkan misalnya karena harganya atau nilai ekonominya yang tinggi karena itulah dia menjadi istimewa atau bahkan sakral justru karena nilainya itu yang mahal dan tidak mudah didapat sesuatu itu menjadi istimewa dan sakral tetapi juga nilai ekonomisnya itu dapat dipulihkan ketika misalnya makanan yang dipersembahkan di atas altar kemudian dimakan bersama-sama atau dikonsumsi oleh mereka yang membuat persembahan itu salah satu contoh pengorbanan manusia itu masih terjadi di suku Aztec namanya masyarakat Aztec di wilayah budaya Mesio Amerika didasarkan pada budaya pertanian mereka itu budayanya masyarakat Aztec ini pertanian dan sangat bertingkat atau memiliki level-level sosial suku Aztec ini percaya bahwa kehidupan matahari akan segera berakhir dan berusaha menghindarinya itu dengan cara menyediakan makanan suci yang dibutuhkan oleh matahari yaitu darah nah pengorbanan manusia dalam skala besar itu adalah bagian penting dari ritualnya agama Aztec ritualnya itu adalah ritual pengorbanan manusia ya biasanya ritualnya dimulai dengan periode persiapan yang biasanya dilakukan selama 4 hari atau kelipatan 4 jadi kalau enggak 4 hari berarti 8 hari tapi kelipatannya 4 nah selama waktu itu para pemimpin agama atau para imamnya berpuasa dan memberikan persembahan berupa makanan pakaian dan dupa kemudian ritualnya sendiri diikuti atau diawali dengan prosesi yang terbilang dramatis yang terbilang sangat ini ya mungkin kita nontonnya hanya di film-film tapi di suku Aztec ini benar-benar dilakukan jadi para pesertanya atau orang-orang yang ikut dengan ritual itu menggunakan kostum yang terbilang rumit yang terbilang sangat kompleks lalu ada iringan ensemble musiknya lalu mereka berjalan ke kuil pengorbanan nah semua ritual penting ini melibatkan pengorbanan baik hewan ataupun manusia ada ritual pengorbanan manusia namanya Iksitla Inteteo atau peniru dewa karena diakini bahwa mereka itu sosok manusia yang dikorbankan itu kemudian berubah menjadi dewa mereka itu biasanya dimandikan dulu ya dengan ritual tertentu pakai kostum yang khusus untuk meniru dewa tertentu yang mereka korbankan jadi pengorbanannya untuk dewa siapa nah itu akan dimandikan dan dipakai kostum sesuai dengan dewanya lalu diajari juga tarian khusus ada berbagai macam teknik yang digunakan dalam pengorbanan ini termasuk pemenggalan kepala penenggelam pencekikan menembak dengan panah pertempuran dan melempar dari ketinggian mungkin sudah jarang ya sekarang ini persembahan manusia sudah jarang dilakukan tapi ini di suku Aztec itu mereka masih melakukan itu nah biasanya korban digiring menaiki tangga candi menuju batu batu khusus batu pengorbanan ya batu khusus disana korban akan dipegangi atau ditahan oleh empat pendeta dan pendeta kuil akan memotong dada korban untuk mengeluarkan jantungnya yang masih berdetak jadi ini dikeluarkan hidup-hidup yang disebut sebagai buah kaktus elang yang berharga nah hati inilah kemudian akan dipersembahkan kepada matahari untuk dijadikan sebagai makanannya karena mereka percaya mataharinya itu butuh makanan butuh makan nah jantungnya orang yang masih hidup yang masih berdetak ini dipersembahkan ke matahari gitu untuk dijadikan makanan kadang-kadang diikuti dengan tubuh digulingkan kembali ke bawah tangga kuil dan sering juga kemudian dipotong-potong dikuliti dan dimakan ini mungkin kalau dalam masyarakat sekarang modern kanibalisme ya dan mungkin sudah melanggar ham dan lain sebagainya tapi pada orang zaman dulu meskipun mereka itu dijadikan korban untuk dibunuh tapi karena mereka itu merasa mengemban tugas suci gitu kan beda ya orang kok mau dibunuh dijadikan korban pengorbanan ya kalau sekedar orang mati saja dibunuh tentu tidak mau tapi mati dengan tujuan itu kan beda kalau tradisi di India itu dulu mungkin masih sampai sekarang walaupun mungkin sudah tidak banyak kalau ada suami meninggal untuk menjaga kehormatannya istrinya itu ikut membunuh bunuh diri dengan cara membakar diri untuk menjaga kehormatan itu kan juga bagian dari tradisi yang kok mau-maunya misalnya gitu ya membakar diri tapi karena on purpose ada satu tujuan yang ingin di jaga atau dicapai mereka mungkin tidak merasakan ketakutan atau kesakitan gitu ya sekarang mungkin tradisi seperti ini sudah sangat jarang pengorbanan lebih banyak diganti oleh hewan seperti kalau hari raya kurban orang Islam itu kan juga sama ya pengorbanan manusia yang diganti dengan hewan kisahnya tentang Nabi Ismail Nabi Ismail yang hampir disembelih gitu oleh ayahnya lalu diganti oleh kurban oleh apa kambing atau oleh domba nah itu tradisi ritual pengorbanan itu sudah ada sejak zaman dulu gitu ritual pengorbanan itu kemudian diabadikan di dalam ritualnya orang Islam salah satunya adalah hari raya kurban kemudian ada ritual yang terkait dengan terapi dan penyembuhan ini biasanya untuk mengatasi sejumlah metode yang mengatasi kecelakaan meskipun dan termasuk penyakit ya yang sebenarnya itu lebih bersifat teknikal teknis daripada religius atau spiritual misalnya banyak dukun tradisional seperti kalau di kita ada dukun tulang ya tahu caranya gimana memasang tulang kemudian membenarkannya kalau terkilir dan lain sebagainya begitu juga ada banyak tanaman yang digunakan sebagai obat itu ternyata memang punya nilai medis gitu jadi pada masyarakat tradisional ini sekarang itu banyak kajian antropologi tumbuhan tanaman obat tumbuhan obat itu namanya kajiannya etnobotani jadi bagaimana tanaman-tanaman ini yang biasanya milik masyarakat lokal itu dikembangkan menjadi terapi obat nah beberapa bahan tanaman itu sudah dikenal selama berabad-abad punya kasihat yang sangat baik punya kasihat untuk menyembuhkan kalau kalian lihat di drama-drama korea jaman jaman kerajaan atau drama-drama cina yang juga punya latar sejarah mereka punya kekayaan itu juga tanaman obat terapi penyembuhan belum yang pakai jarum-jarum itu ya jarum apa namanya jarum untuk terapi kemudian juga ada tanaman tertentu yang ternyata sekarang ini digunakan untuk pengobatan jantung misalnya jadi ada banyak sekali kearifan-kearifan lokal yang ternyata memang punya nilai medis setelah dibuktikan oleh medis yang lebih modern ada obat yang berasal dari kulit kayu dan pohon di pasifik itu digunakan saat ini untuk pengobatan kanker ovarium kemudian di suku asli Amerika di pantai barat laut secara tradisional mereka mengobati berbagai penyakit dan obat-obatan ini berasal dari pohon itu pohon yang dianggap punya ini ya pengobatan herbal mulai populer lagi di Indonesia sekarang ini dan mulai juga mendapatkan perhatian dari kajian akademik kajian-kajian akademik terhadap pengobatan herbal sekarang itu populer sekali orang Indonesia itu termasuk minatnya ke herbal itu sangat tinggi entah karena pengobatan dokter masih terbilang mahal tapi biasanya orang itu menyukai pengobatan alternatif itu pengobatan alternatif istilahnya ya kalau di Indonesia itu banyak peminatnya banyak peminatnya jadi terutama di masyarakat tradisional penyakit-penyakit yang tidak bisa diatasi melalui teknologi itu biasanya mereka di mengatasinya dengan ritual-ritual khusus ritual penyembuhan namanya ritual penyembuhan itu fokus ritual yang fokus pada penyembuhan sering disebut juga ritual terapi ini biasanya juga ritualnya mencari penyebab penyakitnya tergantung jenis penyebab penyakitnya dan untuk menemukannya juga sering ditemukan melalui dengan cara ramalan saya dulu waktu penelitian tahun 2013 di sebuah perkampungan di Tasik Malaya itu penelitian saya tentang seni tentang musik tapi juga salah satunya beluk nah penyanyi beluk yang sudah sangat sepuh usianya lebih dari 80 tahun mungkin 90 tahun selain penyanyi beluk dia itu adalah dukun dukun untuk ini dukun paraji jadi dukun untuk membantu melahirkan tapi ini laki-laki dan sudah sangat sepuh dia hanya dia jadi kalau orang sekarang misalnya hamil dan tidak hamil itu kan pakai test pack ya di tes gitu pakai test pack nah dia sebagai dukun tradisional ini cukup dengan memegang bagian tertentu dari perut si ibu perempuan itu sudah tahu ini hamil dan berapa bulan nah itu kan melalui ramalan tapi dipercaya gitu dipercaya oleh masyarakat dan dianggap seringkali terbukti benar termasuk meramah jenis kelamin laki-laki atau perempuan kalau dalam kedokteran modern pakai apa tuh sinar X pakai apa namanya alat khusus untuk mengetahui jenis kelamin kalau dukun itu cukup meraba saja meraba bagian tertentu dari perut posisinya seperti apa oh kalau posisi begini perempuan kalau posisi begitu anaknya janinnya itu adalah laki-laki misalnya seperti itu ini beberapa jenis penyebab dan treatmentnya ritual dari penyakit yang dianggap supernatural penyebab penyakitnya kalau itu berupa gangguan dari objek misalnya ada sesuatu yang dianggap masuk ke dalam tubuh seseorang nanti terapinya ritualnya berupa memijat atau menghisap untuk mengeluarkan atau menghilangkan objek tersebut kemudian ada kalau penyebabnya itu dianggap pengambilan jadi seperti orang yang kerasukan ya pengambilan jiwa nanti terapinya namanya eksorsisme itu semacam ritual untuk mengeluarkan misalnya kayak orang yang kesulupan lalu dilakukan ritual untuk oleh dukun mengeluarkan apa mengeluarkan setan atau mengeluarkan jin yang ada di tubuh orang tersebut itu namanya eksorsisme kemudian kalau misalnya penyebabnya kalau itu yang atas itu diambil ya jadi secara sengaja ada ada orang yang mengguna-gunai gitu misalnya diambil jiwanya lalu nanti ada upacara untuk mengembalikan jiwa mengembalikannya itu namanya eksorsisme hampir sama yang yang bawah sama kalau ada penyebabnya itu pelanggaran tabu ada tabu yang dilanggar sehingga menyebabkan dia sakit kecelakaan atau yang lainnya maka terapinya salah satunya dengan pengakuan supaya mengaku ada sihir nanti ritualnya yang anti sihir ada penyebabnya roh dan dewa berarti ritualnya harus berupa pengorbanan dan persembahan salah satu contoh ritual terapi di suku navajo di Amerika pernah disebut di materi yang lalu jadi sudah diceritakan juga di materi yang lalu bagaimana pandangan dunia suku navajo itu menekankan pentingnya keseimbangan dan harmoni alam nah kalau terjadi penyakit itu berarti ada yang salah dengan alam itu berarti terjadi ketidakharmonian di alam itu maka pengobatannya itu harus mengembalikan harmoninya alam tersebut nah suku navajo itu punya spesialis yang khusus antara ada orang khusus yang tugasnya mendiagnosis dan orang yang khusus tugasnya melakukan pengobatan orang yang khusus mendiagnosis itu umumnya perempuan sedangkan yang melakukan pengobatan itu biasanya laki-laki nah dalam ritual terapi di suku ini seluruh keluarga atau bahkan seluruh komunitas seluruh anggota masyarakat berkumpul dan terapinya berlangsung bisa dari 1 sampai 9 hari doa obat-obatan nyanyian jamu ada juga lukisan pasir digunakan untuk memulihkan keseimbangan dan harmoni alam tadi sehingga kalau itu sudah harmoninya kembali maka akan terjadi penyembuhan penyakit jadi nanti penyakit itu akan sembuh dengan sendirinya kalau alamnya sudah harmoni lagi gitu ya nah di suku navajo kata lukisan pasir itu disebut ikah yang berarti memanggil para dewa jadi mereka percaya ini gambar ini ya ini gambar lukisan pasir ini mereka percaya jika doa yang diucapkan dengan hati yang baik dan benar dalam setiap detailnya maka para dewa itu pasti akan menjawab jika mereka tidak menjawab atau tidak mengabulkan berarti pasti ada yang salah ada yang ada ketidaksempurnaan dalam lukisan pasir di upacara tersebut jadi lukisan pasir seperti ini contohnya lukisan pasir di suku navajo itu sangat penting itu bagian dari untuk menjelaskan pandangan dunia menggambarkan bagian tertentu dari mitologi mereka yang demikian kompleks itu biasanya cerita tentang seorang pahlawan jadi ada mitos yang menyertai yang mengalami kemalangan tetapi kemudian dibantu oleh orang lain biasanya makhluk supernatural si pahlawan itu bisa pulih bisa sembuh lagi dan kemudian belajar bagaimana caranya menyembuhkan penyakit yang sama untuk menyembuhkan orang lain nah cerita itu nyanyikan atau diceritakan dalam nyanyian yang sangat panjang dan rumit nah ini contoh bagaimana hubungannya antara ritual mitos dan pandangan dunia jadi ritualnya seperti itu lalu ada mitosnya di dalam nyanyian yang panjang tadi yang itu menggambarkan pandangan dunia masyarakat tersebut ada namanya ritual antiterapi ritual antiterapi ini biasanya untuk membuat mencelakai orang sederhananya baik itu sakit kecelakaan atau kematian sampai kematian itu untuk tujuannya mencelakai nah kalau itu berasal dari komunitasnya sendiri biasanya akan dihukum diadili dihentikan itu biasanya cara mengidentifikasi atau mencari pelakunya itu ya melalui ramalan juga gitu dulu tahun berapa ya tahun saya lupa persis tapi itu pernah terjadi di daerah Banyuwangi orang rame-rame membakar dan membunuh dukun yang dianggap melakukan ini ya dukun santet dan sihir itu waktu itu sangat ramai sekali ya karena puluhan orang dibakar dan dibunuh dan dia dituduh sebagai dukun gitu itu mungkin kaitannya lebih ke politik tapi waktu itu perisiwa itu sangat luar biasa mengebohkan mungkin bisa searching juga tuh beritanya nah tapi kalau misalnya ritual itu diarahkan ke musuh artinya bukan untuk anggota masyarakat sendiri tapi untuk musuh ritual ini dianggap dapat mendukung tujuan masyarakat misalnya di suku Yanomamo di Amerika Selatan bagian utara itu peperangan dilakukan dengan tombak dan panah dan juga ada aktivitas ritual untuk mengirim roh untuk supaya musuhnya ini pada sakit yang membuat musuh tubuh musuhnya menjadi sakit supaya mereka bisa menang perangnya misalnya kayak gitu ya saya suka mendengar cerita-cerita yang mungkin sedikit aneh untuk dunia modern tapi terdengar seringkali dipercaya misalnya dalam sepak bola misalnya ya dalam sepak bola itu katanya ada dukunnya juga lalu bagaimana supaya lawannya ini misalnya tiba-tiba salah nendang lah atau tidak punya tidak sehebat biasanya sehingga bisa dikalahkan nah ini juga suka masih terdengar yang kayak gini ya walaupun benar tidaknya ya tidak tahu nah itu masuk kategori ritual antiterapi di contoh lain di New Guinea di di for New Guinea itu ada dukun mengambil sesuatu yang terkait dengan korban misalnya ada pakaian ada dan lain-lain ya lalu ditempatkan dibungkus pakai bungkus bungkusan tertentu lalu ada mantra nya lalu bungkusannya ditaruh di tanah yang dingin dan berlumpur nanti korbannya terkena penyakit namanya kuru saya kira praktek seperti ini masih banyak ditemui ya di masyarakat Indonesia bagaimana ritual-ritual yang terkait dengan untuk mencelakai orang ya untuk mencelakai orang itu ritual antiterapi di Sukabur Jin juga ada contoh ritual ini yang itu biasanya sama ya diambil bagian tubuh dari korban yang akan dijadikan dijadikan korbannya diambil bagian tubuhnya lalu nanti apa namanya dilakukan ritual khusus supaya dia terkena sakit dan lain sebagainya di masyarakat kita juga saya kira meskipun sudah sangat modern tapi masih dipercaya ritual seperti ini seperti misalnya katakanlah terjadi dendam iri hati lalu pergi ke dukun untuk mencelakai diambil bagian tubuhnya rambutnya atau apanya pakaiannya nanti diguna-guna diguna-guna ya kalau istilah kita itu diguna-guna nah itu ritual antiterapi selain itu ada ritual keselamatan ritual ini fokus pada pengalaman religius yang sifatnya individual tetapi sebenarnya juga kategorinya cukup luas mencakup sejumlah ritual dimana seseorang itu diubah dalam beberapa cara baik itu diubah untuk sementara ataupun untuk selamanya jadi kaitannya lebih ke individu jadi misalnya ritual yang melibatkan kerasukan roh bagian pokok dari ritual ini tubuhnya itu tubuh seseorang itu akan diambil alih oleh dewa atau roh tertentu baik sementara akan diambil alih jiwanya atau tubuhnya oleh rohnya oleh sementara oleh dewa atau roh tertentu bisa juga fokus utama dari ritual itu untuk mendapatkan pengalaman mistis yang dicapai dalam kondisi kesadaran yang berubah misalnya seperti orang trends ada musik tertentu yang membuat orang trends atau ritual misalnya ritual-ritual inisiasi dukun yang diinisiasi atau orang yang diinisiasi untuk menjadi seseorang itu biasanya dilakukan namanya inisiasi itu perubahannya permanen biasanya itu ritualnya namanya ritual keselamatan termasuk misalnya orang yang memasuki periode tertentu dalam kehidupannya nah dia supaya dalam perubahan hidupnya itu dilindungi mendapatkan keselamatan namanya ada ritual inisiasi nah ritual misalnya anak perempuan yang memasuki masa balik mendapatkan head yang pertama ada ritual-ritualnya tersendiri itu juga bisa menjadi bagian dari ritual keselamatan ya itu untuk keselamatan ada namanya ritual revitalisasi tujuannya adalah untuk tadi membangkitkan kembali menghilangkan pengaruh-pengaruh asing jadi kalau ada satu budaya misalnya lokal yang sudah terpengaruh oleh budaya paham-paham asing sehingga mengubah atau merusak dari tradisi tersebut dilakukan ritual agar kembali ke cara mereka yang lama ini biasanya dikaitkan dengan ritual ini dengan gerakan sosial dan berkembang dalam konteks perubahan budaya yang cepat ritual ini ada juga di kita terjadi di beberapa tempat yang intinya untuk memurnikan kembali memurnikan kembali ajaran dari mereka jadi dari pembahasan hari ini dapat disimpulkan bahwa pertama sejumlah konsep dasar dalam studi agama itu termasuk pandangan dunia narasi simbol mitos dan ritual itu saling terkait satu sama lain ritual keagamaan sendiri didefinisikan sebagai tindakan yang berulang dan berpola yang melibatkan simbol-simbol agama kemudian simbol-simbol agama sendiri seringkali didasarkan pada episode atau bagian tertentu yang diceritakan dalam narasi-narasi keagamaan yang itu adalah mewakili pandangan dunia tertentu ritual juga merupakan pemeragaan ulang atau referensi langsung dari narasi keagamaan tertentu jadi penjelasannya ada pada teks agama ada pada narasi agama lalu ritualnya itu manifestasinya gitu ya termasuk tadi contoh lukisan pasir di navajo itu mewakili kisah-kisah religius yang penting kemudian ada juga tradisi ziarah namanya di ziarah huichol di satu komunitas di Amerika itu untuk menelusuri kembali jalur-jalur orang-orang purba nah itu kisahnya ada dalam narasi keagamaan ritual paskahnya yahudi didasarkan juga pada kitab eksodus misalnya kemudian ritual haji didasarkan pada ajaran ibrahim teks keagamaan yang keagamaan islam dan seterusnya nah ritual ini merupakan komponen pokok dari praktek keagamaan yang mengungkapkan pandangan dunia yang penting melalui penceritaan kembali narasi sakral dan manipulasi simbol bahasan minggu lalu kemudian partisipasi dalam ritual bisa kelompok bisa juga individu tapi pada dasarnya dia tidak hanya ekspresi dari kepercayaan satu kelompok masyarakat tapi juga merupakan ekspresi dari solidaritas kelompok kalau kata Anthony Wells ritual itu adalah tindakan agama yang menjadi ujung tombak jadi ritual itu ujung tombak sebenarnya apa yang dilakukan oleh agama jadi esensi dari ekspresi pokok ekspresi penting dari agama itu ada pada ritual demikian materi hari ini bab ritual ini belum selesai baru sebagian dan akan dilanjutkan lagi di sesi yang akan datang yang khusus diantaranya membahas rites of passage rites of passage itu tadi ya yang terkait dengan perubahan hidup seseorang biasanya terkait dengan siklus hidup demikian semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati